Penularan virus corona hingga kini masih terus terjadi di Indonesia Hal ini terlihat dengan masih adanya penambahan kasus baru COVID-19 Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sejak Senin 28 Juni 2021 Hingga Selasa 29 Juni 2021 Terdapat penambahan pasien positif COVID-19 sebanyak 20.467 orang Dengan demikian jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia Kini mencapai 2.156.465 orang Terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 Ada pun informasi data juga bisa diakses melalui laman covid19.co.id Selain itu data yang sama juga menunjukkan adanya penambahan pasien sembuh sebanyak 9.645 orang Dengan begitu jumlah pasien sembuh dari COVID-19 kini berjumlah 1.869.606 orang Dengan demikian jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia juga masih terus bertambah Pada periode 28 hingga 29 Juni tercatat adanya penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 463 orang Dengan demikian total pasien meninggal dunia akibat COVID-19 kini sebanyak 58.024 orang Sementara itu pemerintah juga mencatat adanya 132.732 orang suspek COVID-19 di Indonesia Dan jumlah kasus aktif sebesar 228.835 orang Ada pun kasus aktif tersebut ialah para pasien yang sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit Atau sedang menjalani isolasi mandiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!